Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahekjes channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Karel Haromatka melawan Espan Abunyi pada tahun 1908 di Praha, Ceko. Yang dimulai dengan E4, dibalas E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6. Gajah B5 bentuk permainan 4 kuda variasi Spanyol, kuda D4, tantang kuda dan ancam gajah. Gajah pilih mundur ke A4, C6, Rukade, gajah C5, dan putih. Daripada terima tantangan hitam, Abunyi lebih memilih kuda Kari E5. D6 ancam kuda, kuda mundur ke D3, ancam gajah. Dan hitam, gajah G4, ancam menteri. Sangat berisiko jika putih menutup ancaman ini, karena akan terjadi double skak. Raja H1, kuda Kari H2, buka Seter, dan kuda ancam benteng. Di sini putih akan kehilangan bentengnya. Di samping pertahanan yang sudah porak-poranda, karena itu di sini putih pilih menghindarkan menterinya ke S1. Lalu hitam meresponnya dengan kuda F3, skakster, paksa putih makan kuda, gajah makan pion, kunci langkah raja, E5, tantang pion dan ancam kuda. Hitam membiarkannya dan pilih Rukade. Dan di sini juga putih pion makan pion, bukan kuda. Karena jika makan kuda, otomatis hitam akan balas makan pion dengan pion G7. Ini akan membuka lajur benteng. Jadi pilihan makan pion merupakan langkah logis dari putih. Selanjutnya hitam kuda G4, buka diagonal menteri. Melihat ini putih menteri E7, tantang pertukaran dan tutup diagonal menteri hitam. Namun hitam gajah kare F6, ancam menteri dan ancam skakmat di H2. Sampai di sini putih menyerah. Karena untuk bertahan, putih harus membuka pelarian raja dengan benteng ke E1. Dan merelakan menterinya. Tentunya di sini putih kalah kualitas perwira. Dan posisi yang tidak bagus baik untuk bertahan apalagi menyerang. Sebuah permainan yang luar biasa dari hitam. Tentang bagaimana membongkar pertahanan lawan. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur. Terima kasih atas like dan komentar.